Peningkatan kasus COVID-19 yang cepat di sejumlah daerah khususnya di Jawa menimbulkan kecemasan bagi pelaku para wisata dan meeting incentive conference and exhibition atau MICE di Bali. Muncul kekhawatiran peningkatan kasus di Jawa akan mengakibatkan penundaan program Work From Bali. Pengusaha hotel dan pusat perbelanjaan di kawasan Renon, Bayu Adi Sastra mengatakan, program Work From Bali yang baru berjalan beberapa waktu ini dampaknya sudah mulai terasa meskipun volumenya masih kecil sekali khususnya bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha pariwisata. Ia pun menegaskan jika okupansi hotelnya sempat 25% atau terisi 70 kamar. Namun dengan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 yang cepat di sejumlah daerah khususnya di Jawa menimbulkan kecemasan bagi para pengusaha di Bali karena akan berimbas pada pembatasan bepergian kementerian dan lembaga serta BUMN ke Bali. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bali Mais Forum BMF Putu Gede Wiwin Gunawasika yang terlibat bersama 10 PCO dan IO pengurus BMF melakukan audiensi ke sekitar 29 kementerian, lembaga, dan BUMN mendampingi Pempro Bali. Menurutnya meskipun secara sporadis dirinya melihat sudah mulai ada pergerakan kementerian, lembaga, dan BUMN ke Bali secara langsung meskipun tanpa melalui Bali Mais Forum. Pihaknya hanya berharap tidak berimbas pada pembatasan ke Bali. Menurutnya Bali relatif aman hingga saat ini. Sebagian besar sudah zona hijau dan kuning. Pihaknya pun membantah jika efek walk from Bali yang membuat kenaikan COVID-19 di Bali. Terkait protokol kesehatan, Wiwin menyatakan Bali sudah sangat siap mengingat persiapan menuju open border pun sudah dilakukan. Masyarakat di Bali pun sangat sadar bila sebagian besar mata pencarian mereka bertumpu pada pariwisata. Alhasil, pelaksanaan protokol kesehatan di Bali sangat ketat termasuk pengawasannya. Swardike Bisnis Bali melaporkan. Terima kasih telah menonton!